Halo, perkenalkan saya Gisela Fania Dwi Payana dari Bali, dari jurusan Informatika Angkatan 2020. Hai, perkenalkan nama aku Auradiani Zahwa, asal dari Medan, jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 2022. Perkenalkan nama aku Fendi Irfan Amrokman, dari Informatika 2019, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Halo, perkenalkan nama saya Nima Demar Pratnyawati, dari Bali, jurusan S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Halo, nama aku Mduiva Riyar Langga, dari Aceh, jurusanku Informatika, dari Angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama saya Mustafiro, saya dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2022, asal saya dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Saya mengikuti berbagai komunitas yang terdapat di dalam himpunan, seperti ICC, atau Industrial Competition Community, dan juga Konten, sebagai komunitas belajar untuk mencapai target belajar yang saya miliki. Jadi kegiatan aku sehari-hari tuh, aku tuh nirmanaan di kelas, terus ngejelajahin lingkungan telkom, buat ngefoto, ngefoto bagian-bagian tertentu, dan yang paling terbaiknya itu digambarin pakai pinsil warna sebagai tugas menggambar dasar. Dan menggambar konstruktif tuh paling ribet, karena harus menggambar perspektif. Ikuti KM, terus juga mempersiapkan diri jadi finalist IB ambasador, alias Mika Jurusan, dan terakhir karena aku anak ilmu komunikasi ya, jadi kerjanya ngom-stem terus. Awalnya tuh karena daftar di SBMPTN, SNMPTN, dan itu NT, alias ga lolos, terus akhirnya dapet kesempatan kuliah gratis di Telkom University yang terakreditasi unggul, ya kenapa enggak, ya kan? Pengen merasakan kampus swasta terbaik di Indonesia secara gratis. Tahapan seleksi beasiswa ID Cloud House yang saya lalui pada tahun 2020 dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, tes online pertama dengan materi sekitar TPS, kemudian tes online kedua, yaitu dengan materi berbeda untuk yang mengambil jurusan teknik ataupun non-teknik, kemudian yang ketiga tentunya ada wawancara. Jadi awalnya ketika saya mengikuti beasiswa IDCH di seleksi awal, saya sebenarnya bentrok dengan seleksi beasiswa di luar negeri. Namun hasil akhirnya saya lulus di keduanya, namun karena ada satu hal yang lain, saya lebih memilih untuk mengikuti beasiswa di ID Cloud House. Saat interview, saya saking groginya, salah menyebutkan interviewernya namanya sebagai nama teman saya. Saya sangat senang dan juga sangat bersyukur dapat menerima kesempatan sebesar ini dari ID Cloud House. Tentunya dapat mewujudkan mimpi saya untuk masuk ke dalam prodi sesuai dengan minat dan bakat yang saya miliki. Saya sangat bersyukur telah mendapatkan beasiswa ID Cloud House yang sangat mendukung saya dalam meraih cita-cita di tengah masa pandemi ini. Pesan buat adik-adik yang ingin mengikuti beasiswa ID Cloud House, persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Terbanyak usaha dan perkuat doa, jangan sia-siakan kesempatan dan pantengin terus informasi beasiswa ID Cloud House. Belajar lebih giat lagi dan tetap semangat mengikuti seleksi beasiswa ID Cloud House 2023. Terima kasih telah menonton!